Dua-duanya, dua-duanya, kalau di depan kita harus merasa diri kesempatan puas, tapi kalau kayak gini, aku lu puasnya itu seribu persen, kalau nilai desa test, kemudian bayangin conya itu, laki dia, buat... Dua-duanya, dua-duanya, kalau di depan kita harus merasa diri kesempatan puas, tapi kalau kayak gini, aku puasnya itu seribu persen, kalau nilai desa test, kemudian bayangin conya itu, laki dia, buatin video klik, bisa aku direct sendiri video kliknya, seperti yang masih lihat tadi, aku yang ngedirect, kan ada BNS-nya, aku buatin lagu dan musiknya, aku konsepin gitu, Kemudian sampai, apa namanya, launchingnya, aku manage seperti ini, tadinya kalau bukan, tadi dia nggak tahu mau buat, aku berkom seperti apa, nih, di depan wartawan, gitu, tapi aku buat seperti ini, ini, kalau nge-ge-ge-nya, aku latih, jadi benar-benar itu seratus persen, aku buat, dia seperti itu, nah itu puasnya itu beda, mas, kalau kita nyanyi sendiri di depan, bahwa apa yang saya sampaikan itu dapet, dan dia sukses itu melebihi dari segalanya. Berbedaan, perbedaan zaman dulu sama sekarang, apa sih, tentang musik, musik? Iya, musik. Eh, kalau dulu kan lebih menghargai notasi, sama irama musik dan ritem, kalau sekarang nggak ada ahlaknya beneran. Iya, kasih. Eh, nggak ada ahlaknya, jadi istilahnya itu cuma, itu tadi udah, terus itu gitu, cuma satu note aja, kelar dan ira, ngetop. Cuma beda tiga bulan, abis. Mas, tau nggak, tiga bulan lagu, lagu apaan? Tidak tahu, karena sekarang baru lagi. Kalau dulu, Mas tahu dong, lagu Imaniat dan Lidia itu yang perhaca, abis sekarang sampai berapa kepenting masih dinyang-nyang. Sekarang atas simuan. Ada enggak sekarang ini? Gak ada. Abis laku. Gitu. Nah itu yang perbedaannya kalau Mas mau tahu bahwa dulu tuh masih menghargai notasi dan freedom dan eritmen. Sekarang enggak ada hal-hal itu sekali. Tapi kayaknya saya perhatikan udah mulai balik lagi. Yang kayak Dian Sastro tuh. Yang apa? Ya, itu kan. Ya balik lagi malah jadi the best song di tahun ini. Ya. Mbak Imaniat, Iwan kan sekarang mempoles seorang Iconia ya. Tentu kan seorang penyanyi dilihat di supedunya. Ya. Bagaimana sih Mbak Imaniat ini mengemas lagunya dalam waktu berapa bulan? Dua bulan doang? Dua bulan. Saya mempelajari karakter vokal dia. Karakter vokal bukan karakter. Karakter vokal dia tuh soft. Lembut. Tapi dia singkope fashion dia ngerti. Aranding ngerti. Dan dia bisa nge-rap. Nah itu sebenernya itu Mas. Kalau apa? Hip-hop tuh biasanya kan keras barangnya. Eh, kayak aku deh gitu. Tapi dia song kan gak sendiri. Aranding ngerti. Aranding ngerti. Tapi dia gak aranding ngerti. Tapi dia gak aranding ngerti. Jadi dari situlah aku kesimpulan. Aku rundingan sampai Iwangwang. Ini ada genre musik baru nih kayaknya. Penyanyi kayak gini. Tapi dia aranding ngerti. Agak sulit. Kita sampai tiga kali ganti. Musik. Tiga kali udah direkam. Bahkan udah mixing. Udah tinggal track. Masih dirubah lagi. Jadi waktu sampe gila. Ya ini sampe tiga empat kali. Udah dimastering. Tadi Mas Want to Master. Berubah lagi. Jadi prosesnya bener-bener bukar pasang. Untuk mendapatkan warna dia. Itu kita sampe tiga empat kali ganti. Gitu. Jadi. Kita gak main-main di Sonia ini. Karena jarang-jarang dapet jokal kayak gitu. Soft tapi hip-hop Aranding. Kalau kayak misalkan dia hip-hop ngerap itu udah gampang lah. Seperti Aldi tadi kan udah gampang pas. Nah dia kok gitu nyanyinya. Tapi Aranding Pop. Itu yang agak sulit. Tapi selain lagu yang dinyanyikan sekarang. Dia bisa gak sih. Genre-genre yang lain? Bisa. Dia jazz bisa. Pop bisa. Masih tuh. Sampai dantung dia bisa. Aduh bisa dia? Iya. Tapi yang kita dapatkan dia cocoknya disini tadi. Aranding Pop. Itu dia doanya enjoy. Emang udah jiwa dia kan Aranding Pop. So. Walaupun suara dia soft gitu. Bukan soft yang kayak. Lembut ya. Tapi maksudnya selain itu. Selain itu nyeret. Nah itu maksudnya nyeret. Gitu. Tapi power dia bagus. Gitu. 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 Gitu.